Pengdayak bagi kesehatan. 1. Menyembuhkan penyakit amandel. Penyakit amandel atau radang amandel bisa menyerang anak-anak hingga orang dewasa. Jika dibiarkan amandel akan semakin membesar dan menyebabkan sulit untuk menelan makanan. 2. Mengobati sakit perut. Bawang dayak bermanfaat untuk mengobati sakit perut seperti meredakan rasa nyeri dan mual pada bagian perut. 3. Mengobati flu suku dayak sering menggunakan bawang ini untuk mengobati flu sebagai obat herbal. Kandungan antibakteri yang tinggi sangat efektif untuk menghambat bakteri penyebab flu. 4. Mengobati penyakit hepatitis. Bawang dayak tidak hanya mampu mengobati penyakit yang ringan saja, tapi juga bisa mengobati penyakit kronis seperti hepatitis atau penyakit kuning. 5. Meningkatkan daya tahan tubuh kandungan vitamin C dan antioksidan pada bawang dayak sangat tinggi. Oleh sebab itu, kasiat bawang dayak banyak sekali. Jika rutin dikonsumsi bisa meningkatkan daya tahan tubuh Anda. Untuk mengonsumsinya, Anda bisa menambahkannya pada masakan Anda. 6. Membantu mencegah kanker dan tumor-tumor dan kanker termasuk penyakit yang sangat mengganggu dan mengkhawatirkan. Karena banyak kasus yang berujung pada kematian. Meskipun demikian, untuk mencegah munculnya tumor dan kanker, Anda bisa memanfaatkan bawang dayak. Selain mengandung antioksidan yang tinggi bawang dayak, juga mempunyai kandungan naptoquinons yang merupakan salah satu senyawa alami untuk mencegah munculnya sel tumor dan kanker dalam tubuh. 7. Membersihkan tubuh dari bakteri Bawang dayak memiliki kandungan antibakteri yang sangat baik untuk membantu tubuh melawan bakteri penyebab penyakit. Selain itu, kandungan antibakteri aktif juga bisa membersihkan tubuh dari bakteri, sehingga tubuh akan lebih sehat karena terhindar dari penyakit. 8. Mencegah terjadinya infeksi Bawang dayak juga bermanfaat untuk mencegah infeksi. Infeksi dapat terjadi di dalam maupun di luar tubuh. Oleh sebab itu, jika Anda khawatir dengan infeksi yang disebabkan oleh luka, Anda bisa menggunakan bawang dayak untuk meminimalisasi risiko terjadinya infeksi. 9. Mencegah pertumbuhan bakteri Virus dan mikroba bakteri Virus dan mikroba adalah penyumbang penyakit terbesar di dalam tubuh. Jika sampai berkembang maka bisa menyebabkan tubuh terserang berbagai macam penyakit dan akan membahayakan. 10. Mencegah terjadinya peradangan bawang dayak Bisa membantu mencegah terjadinya peradangan pada tubuh Yang biasa menyerang tubuh pada bagian tenggorokan, lambung, dan juga usus 30 manfaat dan khasiat bawang dayak untuk kesehatan lainnya Menyembuhkan penyakit insomnia atau susah tidur Meringankan sesak napas Mempercepat penuaan bisul Menurunkan kadar asam urat dan penyakit yang berhubungan dengan asam urat Membentuk sel darah merah Mengobati penyakit bronchitis Menurunkan kadar gula dalam darah Mengatasi masalah lambung Menormalkan kinerja ginjal Menyembuhkan epilepsi Membantu dalam mengobati kista Mengobati gondok Mengatasi gangguan seksual Melancarkan buang air besar atau sebagai pencahar Mencegah radang usus Menjaga kesehatan jantung Meringankan sakit kepala Sebagai peluru muntah Meningkatkan kinerja otak Menurunkan kadar kolesterol jahat Mengobati vertigo Mengembalikan tenaga atau stamina Meringankan penyakit rematik Mengobati dan mencegah TBC Mengatasi masalah keputihan pada wanita Mengobati kista Mengatasi migren atau sakit kepala sebelah Membantu dalam pengobatan strok Menyembuhkan ambeyan Mengatasi miorm Tapi selama mengonsumsi air dari rebusan bawang dayak ini Diharuskan untuk menghindari minuman dan makanan Yang mengandung penyedap rasa Bersoda, alkohol dan lemak Selain itu hindari juga makanan Yang mengandung ragi dan jamur Seperti tape dan tempe Selamat menikmati 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 Selamat menikmati